selamat menikmati kita daripada tidak ada kegiatan mending dimanfaatkan dimanfaatkan untuk berkonten jadi semuanya itu sudah menerapkan sudah menerapkan prinsipnya para youtuber bagaimana setiap momen itu bisa menjadi konten mungkin dari konten-konten yang sebanyak yang kita bikin mungkin ada salah satu yang memang bermanfaat untuk orang lain jadi kita tidak boleh kita tidak boleh untuk menyerah ataupun kita tidak boleh untuk aduh aku tidak bisa bikin konten aduh aku tidak bisa bikin ini apa segala tapi kita harus berusaha nah jadi setiap hari setiap waktu itu kita harus ada perubahan oke tunggu sejenak karena saya harus menonaktifkan sesuatu nah kebanyakan kita ya kan kebanyakan kita itu ketika mau berubah ya banyak hal yang selalu membuat kita menunda suatu perubahan yang tanpa kita sadari akan merusak ke depannya kita ya kan masa depan kita sesuatu hal yang akan bisa membuat kita maju itu yang akan akan terjadi pada kita kita selalu menunda ketika ditawari ini ada ada job ataupun ada ada pekerjaan ya kan orang pasti memikirkan bagaimana caranya itu uang dulu yang hadir di hadapan dia nah jadi bagaimana kita itu belajar dari para meliarder-meliarder lainnya ya kan para orang yang sudah berhasil di bidangnya baik di bidang ekonomi hal-hal yang lain itu kita harus contoh ya kan kita harus mengambil pelajaran dari itu semua bahwa kita adalah manusia biasa yang kalau kita mau belajar kalau kita mau mengubah diri itu akan menjadikan kita menjadi seorang yang hebat ya kan nah pada video ini kita akan belajar saya ya khususnya saya belajar bagaimana mengelola kata-kata bagaimana berbicara jadi nanti itu kedepannya ada beberapa konten yang dimana akan saya belajar di hadapan anda berbicara bagaimana untuk bisa merealisasikan apa yang seorang bangahwe ini berbicara di hadapan anda nah jadi kali ini kita akan membahas salah satu alat penunjang laptop ini ya alat penunjang laptop ini ini itu ya dari mereknya karena tidak boleh jadi ini bentuknya nah nanti kalian bisa cari sendiri ini berfungsi untuk mendinginkan bukan mendinginkan ya maaf biar laptop kalian itu tidak mudah panas karena kebanyakan laptop sekarang kan sudah mulai tipis dan tidak ada lagi slot untuk DVD ya jadi itu tipis sekali jadi kipasnya itu ada beberapa yang dibawa dan ada beberapa di samping nah contoh di laptop saya yang saya rasakan ya laptop ini nyanyok production ya dari nyanyok production nah ini kipasnya di bawah jadi kalau kita menggunakan laptop ini di lantai langsung dia itu panasnya itu kembali lagi ke dalam jadi tidak efisien membuat laptop anda cepat rusak membuat laptop anda akan lebih mudah masuk ke ke tukang yang sepis ya jadi fungsi alat itu tadi ya itu adalah biah kotasi iyalah kotasi udara laptopnya itu keluar tidak kembali masuk ke dalam ya jadi penting sekali ini kalian ini punya punya alat seperti ini punya alat seperti ini dan bang apa bedanya yang ada kipas dengan yang tidak ada kipas ya kan biasa kita kalau beli laptop kita kan biasanya memilih memilih baik dari hal apa aja yang mau kita dapat ya kan mau kita ambil misalnya biasanya mouse biasanya trackpad ya kan terus keyboard keyboard eksternal nah itu tergantung pada kita nah saya kemarin itu mouse sama speaker ya jadi laptop ini itu senilai 6 jutaan ya 6 jutaan ini bukan bukan ria ya atau gimana jangan salah sangka dulu saya menceritakan bahwa kalau kalian mau beli laptop yang standarnya ini seperti ini gitu jadi kalau kalian mencari laptop yang standar kalian bekerja untuk ngetik-ngetik ya untuk perpindahan data rekomendasi laptop ini cuman karena saya tidak bisa menyebut nama mereknya dan nanti akan menjadikan nah ini juga nih sebelum kita pindah ke laptop ya hal-hal yang saya pelajari dari beberapa kali ini membuat video adalah ketika kita menulis atau menyebutkan sesuatu sesuatu ya sesuatu benda tempat ataupun di mana itu kita harus menyebut namanya tetapi kalau kita tidak bekerjasama ataupun tidak ada kaitannya itu kita rugi apalagi kalau yang sudah tempat-tempat yang sudah misalnya terdaftar ya maksudnya terdaftar itu ketika anda menulis saya pernah menuliskan suasana di hotel hotel tidak saya sebutin tiba-tiba itu menjadi dolar kuning nah itu juga yang harus kalian perhatikan dalam penulisan dalam berbicara ini yang yang akan kita bahas ya jadi intinya itu bukan pada alat ini tetapi adalah belajar mengelola kata bahasa kita dalam youtube ya ini adalah latihan saya pure untuk kalian lihat bagi kalian yang mungkin aduh gak pede ini aduh muka gue burik nah muka gue ini kejelek lah nah itu itu jangan punya pemikiran seperti itu ya itu pemikiran yang sangat tidak maju sangat tidak memikirkan ke depannya kita sudah memutuskan saya selalu diajarkan oleh coach saya coach sekaligus sahabat sekaligus orang tua bagi saya adalah ketika kalian memutuskan aduh gue gak bisa ngejain ini yaudah kalian gak bakalan bisa sekuat apapun kalian akan mengejakannya itu gak bakalan bisa itu sudah terbukti bukan di diri saya tapi di diri banyak orang lain yang di sekitaran saya yang sudah saya dapati beberapa tahun ini ya karena kita adakan pembukaan orang-orang terdekat kita ketika mereka dikasih peluang apa yang terjadi aduh gue kan kayaknya itu susah aku kan gak pernah yang seperti itu nah kalau kita berkata seperti itu berarti kita memutuskan kepada alam bahwa sadar kita itu apa namanya namanya kita tidak akan bisa tetapi buatlah alam bahwa sadar kalian itu berkata dan mengelola jiwa badan anda itu menjadi saya bisa bagaimana saya harus bisa begitu ya jadi penting sekali untuk kalian pelajari mungkin mungkin dari video ini yang penuh dengan keberantakan ini berantakan sekali tidak terkelola tapi saya ingin menyampaikan kepada anda semua bagi para nyanyokers yang mungkin aduh gue gak percaya diri gue gak sepede lo gue gak seyakin lo gitu kan tapi saya mencoba untuk biar seperti hostnya podcastnya production ya bang adam pisang nah maka melalui video ini saya ini ingin share bagaimana sih biar meningkatkan percaya diri pada diri anda sendiri ya kan pada diri pada diri saya sendiri jadi bukan pada alat ini ataupun saya berbicara ngelantoh sana sini tapi membangun sebuah kepercayaan diri ini yang sangat susah kita selalu menunda aduh ini ini bisa gak ya ini udahlah nantilah gampang lah itu nah kebanyakan kita seperti itu makanya dalam memulai hal sesuatu yang baru kita itu harus memberanikan diri berani dalam dicaci dimaki ya kan kita berani dalam hal apapun kadang kita sangat mudah untuk ya sangat mudah sekali untuk berkata anda salah ya lu salah nih troll lu salah nih bangah seharusnya gini-gini nah ketika dia disuruh berhadapan di depan kamera ya yang terjadi adalah mati kutu ya kan berbeda berbeda rasanya ketika kita berhadapan dengan ribuan orang ya kan kemudian berada di kamera ini apalagi apalagi baru dilihat ya biasanya podcast nyanyok itu biasa ada kameramen sama saya nah itu itu saja bisa menjatuhkan mental pribadi kita ya kalau kita berpikir ngapain sih nah mungkin kalian yang lihat video nyanyok production yang sebelum sebelum ini jauh itu pertama kali kita podcast sama bang adam itu bang adam suruh tool kamu nanti yang bawa acara jadi kamu yang host saya yang tamu ini diajarin sama beliau nah makanya saya ini hari ini daripada saya gabut gak ada kegiatan apapun saya ingin share ke kalian ini bagaimana sih cara agar bisa percaya diri di depan kamera belajar dulu ini sendiri belajar dulu bebicaranya belajar dulu mengatuh intonasinya ya kan walaupun tidak pakai konsep nah belajar kalian untuk di mungkin di bully ya kan di judge ya kan waduh ini videonya gak ada manfaat apa-apa ini nah dari sinilah kalian belajar untuk lebih kuat ya karena selalu saya ingat penolakan mungkin kalian pernah nonton film-film Naruto ya kan ketika Jiraya pernah mau kepada misi terakhirnya ya kan wedeo bahas film Naruto nih bahwa katanya ya kan bahwa laki-laki itu kuat karena adanya penolakan dari wanita nah kita kuat dari penolakan orang-orang yang mengatakan ah lu bikin konten gak jelas ya kan apa-apaan ini nah daripada waktu anda dan uang anda berjalan pada tidak eh tidak berjalan pada tempatnya ya kan itu lebih baik dimanfaatkan waktunya itu belajar memaksimalkan potensi diri anda bakat anda ya kan seharusnya eh saya pernah bertemu ya dengan seorang cewek ya ini bukan bukan eh bercerita gimana-gimana tapi dia pernah bilang saya senang ketika bertemu dengan Bang Fatrul ya dengan Bang Fatrul karena saya tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya ya tidak pernah percaya diri pada pada apa yang ada pada diri saya nah ini yang yang khil terjadi di kehidupan saya bahwa sebenarnya kita itu harus melatih diri membuat diri ini tidak nyaman membuat diri ini merasakan waduh ini hidup ini kok gini ya tapi nanti ada di suatu momen anda akan merasakan sesuatu hal yang bahagia tidak terukur ya sebenarnya tidak memandang seberapa banyak uang anda tetapi anda akan melihat bagaimana potensi anda yang sebenarnya terkubur itu bangkit yang sebelumnya anda tidak bisa berbicara di hadapan kamera anda bisa belajar di hadapan kamera bagaimana seorang yang kan kita lihat di di platform-platform media sosial lain instagram tiktok mereka-mereka yang mungkin ngapain sini kok pada akses-akses tiktok itu kok tidak ada yang bagus ya tidak ada yang cantik-cantik ya tapi mereka bisa ngasih uang ratusan juta rupiah tidak usah saya sebutkan kalian sudah pasti sering scroll-scroll tiktok di platform hp kalian jadi saya melihat alat ini jadi saya harus melihat karena ini alat sudah lama sekali tidak ke-charge takutnya nanti pas berbicara putus-putus ya kan nah kawan-kawan kembali lagi kita berbicara pada laptop nah belilah laptop sesuai kebutuhan anda kalau anda anak kuliahan tidak terlalu memakai data yang kuat ya terus pemindahan yang cepat yang standar-standar aja beli yang standar-standar saja tetapi kalau kalian itu seorang yang sudah di kelas berbeda ya kalian mahasiswa juga atau pengusaha yang baru memulai merintis usaha maka beli yang standar intel corey intel corey 3 ini gak tahu ini yang generasi keberapa ya gak ada sih gak jelas nih laptopnya nyanyok production jadi yang jelas ini laptop yang harganya 6 juta intel corey 3 atau intel corey i3 yang saya pakai yang alhamdulillah selama ini itu tidak ada masalah seperti laptop sebelumnya karena disini sudah ada SSD sudah memakai bukan sudah ada sudah memakai SSD terus RAM nya itu lumayan tinggi di 6 atau 8 6 kalau tidak salah ini 6 karena saya berstandar mencari gadget ataupun misalnya laptop laptop alam terkerja itu saya pasti memilih atau punya standarisasi untuk membeli laptop itu di 2 tingkat di atas laptop yang sebelumnya ataupun HP sebelumnya misalnya tahun ini di 4 4 4 GB jadi saya tahun depan akan membeli gadget ataupun laptop itu di angka 6 GB ataupun 8 GB kenapa karena setiap tahun itu data semakin tinggi data semakin tinggi jadi kita itu perlu untuk mengganti laptop ataupun gadget kita itu dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun itu paling lama setelah 5 tahun itu pastikan Anda mengganti gadget Anda ataupun laptop Anda karena sudah pasti ketinggalan zaman oke mantap kan nah begini cara kita untuk berbicara ya jadi semoga video ini bermanfaat ya untuk kawan-kawan ya mungkin masih kurang percaya diri nah nanti video ini akan kita upload ya semoga ini menjadi menjadi patokan menjadi bukan menjadi patokan ya menjadi contoh ya untuk kawan-kawan karena setiap video nyanyok production itu dibuat untuk memberikan manfaat ke kawan-kawan ya jadi banyak hal yang akan kita bicarakan selanjut-selanjutnya itu selama 21 jam kita akan belajar berbicara di hadapan Anda semua ya kan yang pastinya itu para netizen plus 62 itu akan komen aduh ini orang ngomong apaan sih ya kan orang ini tetap bicaranya berantakan dan beradul menurut saya tidak masalah untuk memulai ya kan nanti kita pola ambil aja bagaimana sih berbicara yang baik di hadapan orang lain bagaimana mengelola intonasi gaya bicara kita di di depan kamera ini woi kan dan eee apa ya belajar untuk menambah kosa kata ya kosa kata ketika kita berhadapan nanti di di luar setelah kita sekolah ya kan karena kebanyakan sekolah ya kita kita sekolah SD 6 tahun 12 tahun ya sampai SMA itu tetapi kebanyakan kita itu tidak tidak berani untuk berbicara sendiri padahal dulu di SMP di SMA apalagi yang mungkin kalian kuliahan ya kan pasti ada di momen kalian kerja kelompok dan kalian pasti disuruh ke depan nih nah jadi kalau pemahasan kuliah ya walaupun saya tidak tidak pandai-pandai amat ataupun belum selesai dalam perkuliahan saya saya ingin bercerita dulu di zaman saya kuliah di zaman saya kuliah itu semester 1 2 3 4 5 itu ketika disuruh ke depan yang pasti yang berbicara saya dulu ya maksudnya menjadi ketua dalam kelompok tersebut kenapa karena walaupun benar ataupun salah kita berani ya itu yang harus kita punya dulu salah ataupun benar itu bukan sebuah alasan kita untuk tidak memulai hal-hal yang membangkitkan ataupun membuat kita naik kelas ya bahasa saya ini mungkin kosa kata saya yang masih kurang nanti mungkin bisa bisa ke depannya itu bisa lebih baik ada kosa kata yang lain yang mungkin bisa lebih memberikan kata-kata yang menarik ya ini luar biasa belajar di hadapan kamera yang mungkin akan ditonton oleh ribuan orang bahkan jutaan ya ini orang ngomong apaan gitu karena saya biasanya itu paling males kalau melihat video yang saya bikin sendiri nah itu kenapa karena menurut saya nanti kalau kita melihat video kita sendiri ya itu akan terjadi sesuatu yang menurut saya membuat mental saya jatuh nah ini salah besoknya besoknya saya itu pikir ngapain ya harusnya gak usah nampakin saya aja ya kan saya aja di di konten ini nah tapi itu yang membuat saya mundur ke belakang beberapa bulan ini ya kan saya tidak banyak membuat video untuk anda semua tidak datang ke tempat wisata yang sebagaimana visi-visi nyanyi production itu memberikan tontonan memberikan tontonan yang mengedukasi kalian misalnya kalian mau bang wisata Singkawang apa-apa aja sih wih kalau ditanya wisata Singkawang itu banyak guys ya bahkan itu saya biasanya mengantar di Pontianak biasa kena di malam minggu malam Senin saya malam minggu berangkat ya kan malam minggu sore itu saya pulang atau minggu siang saya pulang bis yang dari arah Singkawang itu bisa tembus dua puluhan bis besar sekelas damri nah ini yang yang apa yang harusnya anak muda kota Singkawang itu berubah mindsetnya jadi open minded jadi ini kotaku udah maju loh masa otaku enggak ya kan nah jadi mau sampai kapan kita akan begini-begini doang ya kan hidup di atas kesenangan orang lain iya enggak sih kalau kita hidup di atas kesenangan orang lain contoh kita melihat orang-orang di youtube ya ataupun di tiktok apa segala itu menghasilin jutaan rupiah ratusan juta rupiah atau pemilihan kita senang loh kita iya ya kok mereka bisa kok mereka dapat fasilitas yang seperti itu gitu kita enggak pernah tahu seseorang itu pernah kerja 17 jam tanpa henti istirahatnya berapa jam doang bahkan ada yang istirahatnya cuma 2 jam 4 jam bisa bangun pukul 6 15 teng kita yang sudah kuliah ini ini kan yang seharusnya lebih open minded terhadap peluang terhadap apa-apa terhadap hal-hal yang mau mendatangkan uang ini kita cuek ya kan kita kita tuh cuek bebek ya itu yang istilah biasa orang tua saya pakai ya cuek bebek terhadap peluang peluang banyak disuruh kerja enggak mau ah kerja sama orang ya kan nanti dibilang jadi babu terus dikasih nih peluang nah kamu enggak enggak perlu jadi babu ini saya modalin sekian eh kerjakan hal-hal yang mendatangkan uang ya kan contoh kamu nanam sayur atau nanam hal-hal apa yang bisa menghasilkan uang tapi kalau orangnya ataupun kitanya yang tidak mau memulai ya kan ataupun malas dengan berjuta alasan bilang aduh gue ini capek ya kan kerjanya belum ngasilin kerjanya yang belum tentu ada uangnya ya kan kerjanya yang belum tentu dapat banyak nah yang kita pikirkan itu itu pertama kali dalam hal hidup saya yang saya pikirkan itu bagaimana bekerja menghasilkan uang tapi setelah sekian lama saya belajar bahwa tidak semua berawal dan berair dengan uang pasti di awal-awal kita berjalan ya kan di awal-awal kita menata karir kita itu kita pasti banyak mendapatkan penolakan mendapatkan cacimaki lu pendatang baru anda pendatang baru anda itu baru anak kemarin sore kebanyakan orang pasti bilangnya seperti itu tapi apakah pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah apakah anda sudah siap dengan jawaban seperti itu dari pertanyaan itu ya menurut coach saya mentor saya sahabat saya guru saya orang tua saya bahwa benar dan salah itu bisa diperbaiki ke depannya asalkan kita fokus membenahi diri kita fokus untuk memperbaiki diri kita ya itu menjadi lebih baik ketimbang kita menjadi seseorang yang hanya bisa menyalahkan si asalah si besalah kenapa kita tidak membuka diri kita harus belajar kita harus merubah diri siapa tahu berawal dari video kita berbicara di depan kamera ini kita tiba-tiba dia diminta halo bang away ini ada acara tolong bang away jadi MC kan mantap berawal dari sesuatu keisengan kegabutan orang kegabutan kita sendiri bukan orang kegabutan kita sendiri contoh nf3 zali contoh banyak youtuber youtuber yang kalau kita lihat yang sekarang sudah bagus tampilannya berbicaranya berawal dari kegabutan mereka berawal dari ketidak ada ketidak ada kerjaan mereka mereka memanfaatkan hobi mereka nah contoh seperti ini nge-youtube ya kan ngerekam apa sih manfaatnya ya kan pertanyaan seperti itu pasti saya senang pertanyaannya kenapa kamu nge-youtube jawabannya adalah saya senang ketika saya melangkah ke depan dari orang lain ya kan saya melangkah lebih maju daripada orang lain daripada teman-teman saya daripada menten-menten saya ya kan itu saya senang nah hal apa yang bisa saya kerjakan yang youtube ya duduk di hadapan ini di hadapan anda ini hal pekerjaan yang paling mudah sekali misalnya anda capek nih misalnya anda bang youtube saya itu modanya gak banyak gak bisa ada kameramen gak ada editor bang kayak abang kan gitu ajak orang-orang lain yang sefrekuensi yang satu circle yang satu pandangan dengan anda itu sama itu yang patah yang kedua tidak ada yang benar-benar bisa kita andalkan kecuali pada diri kita sendiri ya kecuali diri kita sendiri itu tidak bisa kita andalkan karena apa karena orang lain itu akan memandang kita pada apa yang kita kerjakan pada apa yang kita bangun pada komitmen apa yang kita akan realisasikan orang itu tidak memandang anda ganteng jelek tidak memandang orang memandang anda sesuai dengan kualitas diri anda bagaimana kualitas diri anda kualitas diri anda ataupun diri saya diri anda dinilai dari keterbukaan pikiran dan peluang kita jangan menjadi seseorang yang kolot kita jangan menjadi seseorang yang yang kudet ya kurang update dengan perkembangan teknologi ketika orang sudah memulai dengan pendapatan sekian ratus juta sekian puluh juta kita hanya duduk sekolah-sekolah tanpa jerah ketika orang sudah merasakan nilai ratusan juta bisa membeli mobil montaganti kita baru merangka ketika inflasi tinggi kemana kita akan mulai apakah akan menyalahkan Bapak Jokowi apakah akan menyalahkan pemerintah lagi sungguh itu hal yang tidak bijak ketika anda ingin merubah dunia ini merubah sesuatu hal yang mungkin kita anggap buruk itu dimulai dari diri kita dimulai dengan cara kita menangkap peluang tidak ada yang yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar semua itu adalah pilihan yang sudah kita tentukan karena salah akan ada benar dan yang benar pasti akan ada salah semua itu ditentukan oleh diri kita sendiri saya sudah bertahun-tahun menghadapi dunia digital seperti ini mulai dari berjualan kue di facebook terus menjadi ojek online terus menangkap peluang tentang peluang di instagram kenapa saya lakukan itu karena menurut saya tidak ada pekerjaan yang lebih enak yang peluangnya itu masih harus banyak diisi jadi dunia digital ini iya dunia digital kebanyakan orang malas iya kan kebanyakan orang itu banyak alasan untuk mengubah diri ataupun untuk menangkap peluang itu kita selalu berbicara ke kawan-kawan kita ke teman-teman kita bahwa ini ada loh peluang tapi kita tidak memanfaatkan itu itu yang kembali saya bilang tadi kita senang dengan kesuksesan orang tetapi untuk mensukseskan diri kita itu kita kita tidak tidak tahu caranya tidak tidak mau memulai dulu itu yang menjadi penyakit pada diri kita kan padahal caranya banyak peluangnya ada kalau mau kalian aduh bang gabung dong dinyanyi production ya ayo datang kita bikin komitmen untuk maju bersama maju bersama iya betul ini maju bersama untuk apa untuk kita ke depan itu bisa sama dengan asas tutup ya kan terus artis diktor artis ya kan selebgram kenapa tidak peluang itu terbuka besar untuk kalian kalian yang berpikir bang itu perlu banyak hal yang harus ini ayo datang ke jalan demang aku peluang sungai bulan ya di samping jembatan di samping jembatan ada gang masjid itu ada rumah warna pink yang sudah mulai pudap disitulah studio nyanyi production kalau kalian mau bergabung bersama kami kita latih diri kita disini berbicara terus bersikap serta mengambil peluang yang ada banyak hal yang yang bisa kita pelajari dari ini semua tergantung pada anda mau mengambilnya atau tidak ya kan begitu nah untuk merilas pemikiran kan sudah banyak nih sudah beberapa menit sudah 43 menit kita akan membahas lagi sebuah produk yang ini order untuk laptop yang tadi sudah kita bercakapkan nah perbedaan ada kipas ataupun tidak ini adalah pada masalah efisiensi diri anda kalau yang pakai pakai kipas itu ada yang kecil tapi dia mengambil daya di laptop menurut saya itu tidak efisien tapi kalau pakai alat ini itu kalian bisa bawa ini karena ini punya tas saya ambilkan nah jadi ini punya tas yang bisa kalian bawa kemana saja tanpa harus memerlukan ruang yang luas nah set tinggal masukkan ke tas set 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 ya kan sudah kalian bisa bawa kemana saja kalau kipas karena ada beban plastik ya kebanyakan ya kecuali yang tekan gaming beda itu perlu daya yang besar dan kalau pun dimasukkan tidak efisien sangat sangat tidak efisien makanya saya memilih ketika saya mau beli alat ini saya memilih pertama kali itu adalah seberapa efisien saya dalam menggunakan laptop saya mau ke cafe pakai ini bisa sedikit ruang dan daya baterai itu bisa lebih hemat kalau pakai kipas itu bisa membuat boros dan lebih cepat merusak baterai tapi kalau pakai ini kalian bisa menghemat uang kalian baterai laptop kalian dengan alat ini ini saya rekomendasikan kalau kalian mau beli laptop pastikan kalian punya alat ini saya lupa ini apa nama alatnya apa nama alatnya itu nanti kita ada di deskripsi ya tapi yang jelas ini untuk untuk laptop membuat laptop kalian itu tidak mudah panas oke nah apalagi yang ingin saya bicarakan jadi sebenarnya saya ini baru pulang dari Pontianak membawa keladi seperti jadwal jadwal saya yang lalu-lalu nah dan salah satu alasan kenapa lama saya tidak bikin video wisata atau kemanapun itu adalah karena saya sekarang fokus ke ke keladi peluang yang sudah ada jadi saya dari Pontianak itu jam 11 lewat jadi 12 13 12 1 2 3 4 jam 4 jam perjalanan yang cukup luar biasa membuat lelah ya nyantuk panas apalagi pakai mobil pickup yang di bawahnya itu mesin ya jadi tadi saya berpikir mau bikin konten apa ya yaudah mending mending gak ada kerjaan ya kita sharing bincang santai wih bincang santai gak harus ada temannya kan saya mau share ke kawan-kawan bahwa kita itu bisa kita itu bukannya tidak bisa kita menolak bisa ya menolak bisa karena kebanyakan orang belum apa-apa sudah aduh aku nyengah aku gak mampu aku gak pernah kayak gitu ikan udah dibilang kan aku gak pernah kayak gitu kebanyakan orang seperti itu karena tidak mau berubah coba kalau anda bayangkan anda mulai sekarang berani menangkap peluang berani merubah diri anda menjadi lebih baik bukankah itu akan merubah gaya hidup anda pola pikir anda pertemanan anda kualitas hidup anda itu berubah menjadi lebih baik daripada anda hanya duduk tanpa ada kegiatan yang membuat anda menjadi naik kelas itu yang yang penting banyak hal kan kawan gunakan waktu sebaik mungkin secapek apapun selelah apapun kalian ya gunakan waktu dengan baik jangan sampai nanti kalian akan menyesal kita saya menyesal karena tidak mengambil peluang kita cek lagi Alhamdulillah kita tidak berani merubah diri kita kita merasa nyaman bahwa kita punya orang tua yang begini kita punya haksa yang begini kita merasa nyaman dengan hal itu tapi kita tidak sadar kawan nyanyakan bahwa itu semua adalah kebanyakan orang lain yang anak-anak dari miliar itu mereka memulai dari berani mengambil peluang kegagalan itu bukanlah suatu hal yang utama untuk anda berubah menjadi lebih baik itu penting tetapi menjalani proses hidup yang panjang menambah kapasitas bersabar anda menambah kapasitas lapang dada anda itu memang perlu proses yang panjang karena seseorang dihargai itu dengan karyanya dengan apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dia pikirkan dan dia praktekan karena untuk mencari sempurna itu kita bukan makhluk yang sempurna kita banyak melakukan kesalahan tetapi bagaimana kita meningkatkan value atau nilai dari kita sendiri biar orang tidak semena-mena dengan kita tidak menilai kita dengan sesuka hati mereka tetapi kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik menjadi lebih sehat mental jasman dan kohad ambillah peluang mulailah hidup di zona yang tidak nyaman di zona yang penuh dengan tantangan di zona yang membuat Anda belajar banyak hal yang membuat diri Anda menjadi lebih baik belajar tentang hati tidak perlu orang berkata apa-apa tentang diri Anda kenapa kita harus memikirkan omongan orang lain sedangkan orang yang berbicara tentang kita itu lebih kendah pengetahuannya tentang kita yang mengetahui diri kita adalah diri kita sendiri yang akan mengubah diri kita adalah diri kita sendiri orang lain hanyalah pemaju hanyalah pemberi peluang jalan Anda untuk sukses ketika Anda bertemu orang-orang yang seperti itu berseman berseman sahabat baiklah Anda dengan mereka dimana jika kalian menganggap mereka coach ataupun mentor anggaplah mereka seperti itu agai mereka dengan adab seorang murid terhadap coach jika kalian seorang teman beradaplah kalian sebagai seorang teman beradaplah kalian seperti orang tua kalau misalnya kalian menjadikan mentor coach atau kalian sebagai orang tua yang dimana setiap katanya setiap kata-katanya itu membantu kehidupan kalian yang mengubah hidup kalian ya mungkin di sini saja video kali ini semoga video ini memanfaat membangkitkan semangat kita mengubah diri menjadi lebih baik ke depannya bukan menjadi orang yang kolos kudet tidak mau menerima peluang jadilah orang yang setiap hari ada ilmu baru ada hal-hal baru yang diselesaikan jadilah seperti itu walau di awal-awal bahkan di waktu yang lama anda terkandung kesalahan yang sama seperti saya tetap semangat jangan pernah menyerah jangan pernah letih jangan pernah berpuasa kak aduh ini sampai kapan tapi positive thinking terhadap dengan anda ya mungkin berat tetapi ya beginilah kehidupan bagus kita jalani hidup itu sudah kita pilih seperti di saat kita memilih sekolah dulu saya mungkin memilih SMKN 1 karena saya ingin berada untuk hal jalan seperti ini sama juga dengan kita kita sekarang memilih hidup jalan seperti ini memiliki alasan yang belum tentu orang lain setuju dengan alasan seperti ini dan banyak hal yang akan anda pelajari yang akan anda temukan di kehidupan anda yang mau berubah menjadi lebih baik mungkin sekian dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share akun nyanyo production serta follow media media sosial akun media sosial kami yang lain di instagram nyanyo production dan di facebook fatul hidayah sekian dari saya selamat menikmati see you bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati